Ahbabul Mustafa, engkau lah wadah kami untuk bersalahat dan bersilatul rahmi untuk bersalahat dan talabul ilmi Barokai kanjeng Nabi ini ibu, pak, mas, mas, rungunah mas Sampai kan si jomblo, si ngacung, ngacung, ngacung Jomblo los, kok orang payu-payu apa? Apa? Wadah gak gelam? Wadah anggil Anggil ini mas Sampai kan dongani mas Si kepingin-kepingin rabi, si wiswayai, mugi-mugi, cepet Cepet rapi Oke Monsid kita juga ini ada yang belum Angil ya? Angil Barokah Rasulullah SAW Kita duduk untuk bersalahat untuk mengharapkan rida Allah dan mengharapkan keberkahan dari Allah melalui kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW Barokai kanjeng Nabi ini ku Ada satu kisah yang mungkin ada yang sudah tahu ada yang belum tahu tapi kisah ini kita sampaikan bersama-sama Dengan berkahnya Rasulullah SAW Seseorang yang tidak punya menjadi kaya Seseorang yang sakit menjadi sembuh Ada satu kisah ketika pada satu hari Rasulullah Muhammad SAW Didatangi oleh seorang pengemis yang meminta kepada Nabi Wahai Rasulullah Berikanlah sesuatu darimu untukku wahai Nabi kata pengemis ini tadi Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah wahai Aisyah istriku Apakah ada makanan atau apa yang bisa aku berikan kepada pengemis ini tadi Kata Sayyidah Aisyah wahai Rasulullah ini kebetulan lagi kita tidak punya apa-apa Subhanallah Lagi tidak punya apa-apa ya Rasulullah Lalu Nabi Muhammad SAW Beliau diam sejenak Kemudian beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah wahai Aisyah Tolong ambilkan salah satu surbanku Berikan kepada pengemis ini tadi Diberikan oleh Nabi surbani Akhirnya Akhirnya setelah itu pengemis ini tadi Pulang dari tempatnya Nabi Muhammad SAW Di pasar Pengemis ini tadi Istilahnya pengumuman mungkin ya Saya punya surbannya Rasulullah Wah Umpamanin jenengan punya surbannya Rasulullah Jenengan waro-waro Aku loh Budwe serbannya kanjeng Nabi Akhirnya orang-orang karena itu surbannya Rasulullah Semuanya ingin berebut Ada yang berani membeli sekian Saya berani Katakan satu juta Ada saya berani dua juta Akhirnya Terdengar oleh salah satu Seseorang yang buta matanya Buta Jeragan Suki Punya salah satu budak Dengar kalau ada surbannya Rasulullah mau dijual Dia ngomong sama budaknya wahai Kalau kamu bisa Membeli itu surbannya Nabi Kamu bisa mendapatkan itu surbannya Rasulullah Berapapun saya beli Dan kamu akan aku berikan merdeka Zaman BN ku Konten budak Kalau sekarang sudah tidak ada Katanya Kalau kamu bisa berhasil mendapatkan Surbannya Rasulullah yang dijual oleh orang tadi Kamu janji saya akan berikan merdeka Kamu tidak jadi budak lagi Seweneng ini Didatengin itu tadi orang yang jual ini Akhirnya dibeli Dengan harga yang paling mahal Daripada harga orang-orang yang tadi sudah ada yang nawar Satu juta Dua juta Lima juta Dibeli dengan harga yang paling tinggi Akhirnya mendapatkan ini orang tadi budaknya Diberikan kepada tuannya Wahai tuanku Aku sudah berhasil Mendapatkan Mendapatkan Surbannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Akhirnya yang buta tadi ini Berdoa kepada Allah Ya Allah Dengan berkahnya Surbannya Surbannya kekasihmu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Mataku yang buta ini Karena surban ini Karena surban ini Pernah menempel Di badannya Rasulullah Maka mudah-mudahan Kau memberikan kesembuhan Kepada mataku yang buta ini Subhanallah Dengan izin Allah Akhirnya Surban yang tadi itu Diusapkan ke mata orang yang buta Seketika itu pun Orang ini langsung bisa melihat Subhanallah Berkahikan jenak Berkahikan jenak Berkahikan jenak Surbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Dia bisa melihat Dia bersyukur Seneng Dia kembali ke Dia pergi ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum Ya Rasulullah Waalaikumsalam Wahai Rasulullah Ini aku mau mengembalikan Surbanmu Rasulullah Herat loh Kamu dapat dari mana ini Surban ini Surban sudah saya kasih sama orang Kata orang ini tadi Ya wahai Rasulullah Betul Ini tadi Surban sudah saya beli Dan Saya tadi ini Tidak bisa melihat mata Tapi Dengan berkah Daripada Surbanmu Wahai Rasul Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyembuhkan mata saya Sehingga mata saya Bisa kembali melihat Bahkan lebih terang daripada Matanya orang yang lagi normal Subhanallah Barokai Kanjeng Nabi Bu Menjadikan Si pengemis tadi Menjadi kaya Oke Yang kedua Yang kedua Memerdekakan Seorang Buddha Yang ketiga Menjadikan Matanya orang yang buta Kembali bisa melihat Dan Surban itu tadi Kembali kepada Nabi SAW Rasulullah SAW Tersenyum Sampai gigi gerahamnya Diriwayatkan Kelihatan itu Sangking Subhanallah Membawa berkah Daripada Surbannya Nabi Muhammad SAW Wa Alaa Alihi Wasabi Wasallam Oleh karena itu Malam hari ini Mugi-mugi Berkahnya Rasulullah Berkaipan Jenengan Lankulah Sarang-sarang Mocosolawat Mugi-mugi Singdati Kekarapan Jenengan Hajat-hajati pun InsyaAllah Kulah yakin Husnuddan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan wasilah Kekasihnya Muhammad SAW Allah kabulkan semuanya InsyaAllah